Intro Selamat pagi anak-anak kembali bersama Isti Indar Tanti Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak kami di surga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Hari ini, tanggal 17 Februari Judul Renungan kita Tulah Lalat Pikat Ayat Hafalan Keluaran Pasal 8 Ayat 21 Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi Maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau Terhadap pegawai-pegawai-mu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu Sehingga rumah-rumah orang Mesir Bahkan tanah di mana mereka berdiri Akan penuh dengan pikat Tulah pikat adalah keajaiban kelima Walaupun empat tulah sudah terjadi Tetapi hati raja tidak pernah berubah Dia selalu mengeraskan hatinya Ketika tulah terjadi Dia berkata akan membiarkan mereka pergi Tetapi sesudah tulah berlalu Dia merubah pikiran dan mengeraskan hatinya Ketika Allah melakukan tulah keempat Allah membuatnya berbeda dengan wilayah Goshen Daerah Goshen adalah tempat di mana orang Israel tinggal Di sana tidak ada lalat-lalat pikat Tuhan yang melakukan itu Tumpukan padat lalat-lalat Dilimpahkan di tempat Fir'aun Dan di rumah-rumah para pegawainya Di seluruh negeri Mesir Hancur oleh lalat-lalat Itu artinya bahwa Allah mau menunjukkan Bahwa dia adalah Allah Israel Lagi dan laki Fir'aun berpura-pura Menunjukkan pertobatannya Dia akan mengizinkan mereka pergi Tapi jangan jauh dari Mesir Ijin ini diberikan hanyalah tipuan Karena sesudah Musa berdoa kepada Allah Dan lalat-lalat itu pergi Raja mengeraskan hatinya kembali Dan raja tidak membiarkan mereka pergi Allah telah mengeraskan hati raja Sehingga Allah mau menunjukkan Bahwa para Allah yang orang-orang Mesir sembah Adalah Allah-Allah palsu Pelayanan ini dipersembahkan oleh Keluarga Pendeta Kurnaidi Semoga menjadi berkat untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.